Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan meminta visum et repertum psychiatricum ke rumah sakit jiwa tampan. Dan kebetulan hari ini hasil dari observasi sudah keluar yang menyatakan bahwa tersangka tidak mengalami gangguan jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!